Intro Ya, meskipun nasib Griezmann sedang tak menentu Sehidatangnya beberapa pemain baru di lini serang Barcelona Bintang Saplansi ini nyatanya tetap menunjukkan sesuatu hal yang positif Respek tinggi yang tunjukkan kepada pemain baru Barcelona, Memphis Depay Sehidatnya memilih untuk memberikan bola penalti yang ia dapatkan pada pemain jepolan PS3 & Hoffen tersebut Dimana hal itu berhasil menjadi gol perdana Memphis bersama klub barunya Barcelona Dan inilah cerita manis dari Respek tinggi yang diberikan Griezmann kepada Memphis Depay Tapi bursa transfer baru dimulai dan ada pasar untuk Griezmann Kalau semuanya mulai berjalan, kami terbuka untuk semua proposal karena kami ada di momen rawan secara finansial Dan kami harus menyeimbangkan raca demi mematuhi hateran finansial fair play Ya, itulah yang disampaikan Presiden Barcelona Laporta saat berbicara Dalam peresmian pemain baru Barcelona Memphis Depay yang lalu Ditanya tentang masa depan Antoang Griezmann, Laporta tak menampil jika pemain asal Prancis itu ada di bursa transfer kali ini Kondisi finansial Barcelona membuat Griezmann berada di ujung pintu keluar Tapi tunggu, soalnya tak terganggu dengan rumor kebendahannya tersebut Griezmann justru berhasil membuktikan profesionalitasnya di atas papang hijau Ya, Antoang Griezmann in so again Mungkin itulah yang berhasil mantan pemain Real Sociedad ini tunjukkan gila ke pramusim Barcelona melawan Girona Di saat namanya yang seolah dilupakan Di tengah kedatangan para pemain baru Barcelona dan di antara nasibnya yang berada di ujung tanduk sekuat Barcelona Griezmann justru mengambil perhatian dengan aksi tak egoisnya Ya, bermain menghadapi Girona Pencetakut terbanyak kedua Barcelona mesin lalu ini memang tampil cukup mengesankah Soalnya meski masuk di bapak kedua, aksinya beberapa kali mengancam pertahanan Girona Sebelum akhirnya, aksi individunya berbuah hadiah penalti untuk Barcelona Sebuah hal yang kemudian dilanjutkan dengan aksi respek ketika memberikan hadiah penalti itu pada pemain baru El Barça, Memphis Depan Ya, dalam laka pramusim kedua Barcelona itu sendiri El Barça berhasil kembali meraih kemenangan atas tim tamu mereka Dimana dalam laka tersebut, Barça berhasil mengalahkan Girona dengan skor 3-1 Dimana masing-masing gol kemenangan Barça diciptakan oleh Gerard Pique, Raymanac dan juga pemain baru Memphis Depan Ya, kembali ke penalti kedua yang didapatkan Barcelona hari itu Di tengah namanya yang mulai terlupakan dengan beberapa bintang baru di lini serang El Barça Anton Griezmann menunjukkan jika sosoknya selalu mementingkan posisi tim di atas segalanya Ia juga membantu adaptasi Memphis Depan sebagai pemain baru Barcelona Dan itu jelas, sangat berarti dan membuat Ronald Koeman bahagia Ia tersenyum lepas usai gol itu dimana usia pertandingan Ia cukup mengapresiasi apa yang dilakukan Anton Griezmann Bagus, ini sangat berarti bagi pelatih Dan menunjukkan semangat yang baik dari tim Ada pemain baru di tim dan mereka harus beradaptasi Dan hal-hal seperti itu positif Memphis Depan Dia telah bermain lebih banyak dari yang direncanakan Tetapi dia adalah pemain yang berkualitas tinggi Dia telah menunjukkannya pada saat-saat tertentu dalam permainan Dan itu penting karena di posisi penyerang Anda harus memiliki persaingan Dan ini sangat bagus Ujar Ronald Koeman usai pertandingan yang lalu Ya, saat ini sendiri Terkait dengan rumor transfer Anton Griezmann Beberapa klub sejatinya sempat dirumorkan tertarik padanya Oleh dari Atletico Madrid yang sebelumnya Coba melakukan pertukaran pemain dengan Barcelona Hingga nama-nama klub asal Liga Primer Inggris Seperti Chelsea dan juga Manchester City Dua klub yang dikaitkan dengan sosok pemain bintang asal Perancis Anton Griezmann Ya, jadi itulah sisi lain dari Anton Griezmann Yang selalu mencuri perhatian para penggemar sepak bola Respect tinggi Anton Griezmann